terlihat lawan mereka semua yang mengenakan baju zirah menutupi seluruh bagian tubuh menandakan kalau wajah mereka sama sekali tidak penting untuk diingat sebagai langkah awal tangshan memakan kiwi terbang dari OSC untuk memantau pergerakan musuh dari udara suing dan show dikirim maju mencoba menembus pertahanan lawan dilanjutkan oleh OSC yang melepaskan sejumlah kabut guna menghalangi jarak pandang untuk mempersiapkan serangan kejutan menanggapi strategi itu tim tameng gajah bertindak cepat dengan membuat pertahanan memutar untuk menjaga seluruh titik buta mereka sementara tangshan yang sudah berada di atas bertindak sebagai mata Sri Lanka untuk meningkatkan akurasi serangan dengan mengendalikan gerakan kedua temannya menggunakan tali akar roh pelindungnya sementara itu dibelakang Ning Rorong yang bersiap memberikan dukungan melempar beberapa bola peledak untuk mengacaukan pertahanan lawan dan begitu melihat celah terbuka tangshan bergerak cepat dengan mengikat beberapa musuh agar pressing yang dilakukan jauh lebih mudah satu persatu dari mereka pun dilempar keluar arena menyisakan ketua tim yang pada akhirnya menyerah karena sudah jelas melakukan perlawanan pun akan sia-sia di seberang arena sinian yang mengamati pertempuran mereka sangat kagum dengan tangshan yang menjadi kor dari tim Sri Lanka seusai pertandingan tangshan segera kembali ke akademi untuk menyampaikan kabar gembira tersebut kepada Master show ternyata disini Master show memang sudah menunggunya untuk memaparkan penemuannya terkait rahasia dibalik kekuatan roh pelindung dari Sikyu ia mendemonstrasikannya dengan menunjukkan beberapa buah-buahan busuk di dalam keranjang kemudian ia menjelaskan bahwa di dunia ini terdapat mikroorganisme yang sangking kecilnya tak akan bisa dilihat oleh mata manusia di masa modern kita mengenalnya dengan nama bakteri bakteri inilah yang lambat laun akan memakan buah-buahan tersebut yang meninggalkan sisa pembusukan kurang lebih seperti itulah gambaran mengenai kekuatan roh pelindung dari Sikyu kekuatan tersebut memungkinkan Sikyu mengedalikan bakteri untuk menginfeksi targetnya dan karena ukurannya yang tidak kasat mata lawannya akan mati bahkan tanpa menyadari apa yang telah terjadi Master show juga mengungkapkan alasan mengapa Tai Long tidak mati setelah pertarungannya dengan Sikyu karena roh pelindung Tai Long yang terus aktif memungkinkan hal ini dapat menghambat dan menghentikan lajunya infeksi namun masalahnya mengaktifkan kekuatan roh pelindung tanpa henti di sepanjang pertarungan akan sangat menguras energi sehingga Master show menyarankan agar nanti mereka bisa menyelesaikan pertarungan tersebut dengan cepat di sisi lain Sikyu kembali ke Akademi Changhui dengan berpura-pura kalau ia masih di bawah kendali pikiran dari Sinian ia pun memanfaatkan momen ini untuk menginfeksinya secara diam-diam namun karena level Sinian yang masih lebih tinggi ia menyadari serangan tersebut dan berbalik menyerang Sikyu kemudian Sikyu mengatakan akan bersedia menarik kembali kekuatannya dengan syarat ia harus dibiarkan tetap hidup dan teman-temannya yang pikirannya dikendalikan juga harus dibebaskan mengingat baginya Sikyu adalah pion yang sangat penting Sinian pun setuju dengan penawaran tersebut dan berjanji akan melepaskan teman-temannya di Akademi Changhui seusai turnamen sementara itu anggota bangsawan yang tengil mendatangi ayah Ning rong-rong untuk menyindirnya terkait Ning rong-rong yang dimasukkan ke Akademi Srilanka menurutnya mengirim penerus klan ke Akademi lain adalah keputusan yang tidak tepat maka dari itu ia menyarankan agar klan kibau menarik kembali Ning rong-rong dari Akademi Srilanka pembicaraan pun diakhiri dengan ia yang bersedia memberikan bantuan apapun asalkan klan kibau mau bekerja sama dengannya kembali ke tempat tangshan ia mendapatkan informasi bahwa lawannya besok adalah Akademi cinggu sebuah akademi yang fokus pada satu jenis roh pelindung yakni elemen api sementara sejauh ini kita tahu kalau roh pelindung rumput biru perak tangshan sangat lemah terhadap kekuatan tersebut mau jadi untuk mengatasi hal itu ia berinisiatif memanggil menghojun untuk membantunya berlatih demi memperkuat roh pelindungnya agar lebih tahan terhadap panas dan serangan api keesokan harinya seluruh tim Srilanka pun berangkat menuju arena turnamen untuk melawan Akademi berelemen api tersebut disini nampak tim Srilanka mulai takabur dengan mengatakan bahwa mereka pasti bisa memenangkan pertarungan dengan mudah karena kekuatan mereka yang telah meningkat pesat setelah memakan obat dewa dari tangshan juga mereka sangat percaya diri karena roh pelindung tangshan kini telah kebal terhadap serangan bertipe api pertandingan kali ini masih battle royale 5 versus 5 tim Srilanka maju ke arena dengan masih menyisakan daimu bay dan menghojun sebagai senjata rahasia untuk melawan CQ disini tangshan sudah kelewat overconfident karena sebelumnya telah menang dua kali berturut-turut ditambah lagi baginya serangan api kini bukan lagi jadi masalah karena roh pelindungnya sudah bermutasi mampu menahan serangan lawan dengan cukup mudah melihat hal itu para pengguna elemen api kini mengubah strategi yang awalnya fokus dari depan mereka kini berpencar mengelilingi tim Srilanka dari berbagai sudut tangshan pun bertindak cepat dengan mengeluarkan jaring tali akar berbentuk sangkar untuk melindungi timnya dari serangan berbagai arah dan benar saja dalam sekejap kobaran api pun langsung menyambar mereka namun tangshan nampak tenang-tenang saja karena ia yakin kalau pertahanannya mustahil untuk ditembus sebagai pemimpin ia masih menahan anggota timnya untuk menunggu waktu yang tepat untuk melakukan serangan balasan sayangnya kali ini ia salah perhitungan terlihat satu persatu anggotanya mulai jatuh pingsan karena udara yang semakin menipis sepulangnya dari pertandingan mereka terlihat sangat terpukul dan masih belum percaya kalau mereka telah dikalahkan hingga telama setelah itu Master show datang untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi hukum fisika mengatakan bahwa nyala api akan terus-menerus membakar oksigen di dekatnya hal ini dapat dibuktikan dengan api kecil yang seketika mati saat tidak mendapatkan oksigen yang cukup sama halnya dengan apa yang menimpa mereka di arena dengan mengisolasi satu tim di dalam jaring tangshan maka mereka tak akan mendapatkan suplai oksigen karena serangan api dari lawannya terus membakar oksigen yang tersisa dan jika sudah demikian maka tinggal menunggu waktu sampai mereka hilang kesadaran karena sudah kehabisan oksigen untuk bernafas satu persatu dari mereka pun kena semprot dari Master show terutama tangshan sebagai pemimpin tim yang malah menggali kuburannya sendiri kekuatan roh pelindungnya yang memiliki ketahanan terhadap api tidak bisa ia manfaatkan dengan baik dan justru berbalik menjadi kelemahannya terlebih selagi sikap arogan mereka yang sedari awal meremehkan musuh menjadi alasan utama dari kekalahan mereka pada hari ini sementara itu ayah Ning rong rong mendatangi tempat mereka dan memuji Master show yang sudah bertindak tegas untuk mendidik para muridnya ia lalu mengungkapkan alasan sebenarnya ia mengirim putrinya masuk ke Akademi Sri Lanka serta mengatakan kalau beberapa waktu yang lalu ada seorang Master roh yang ingin menjelin kerjasama dengan mengancam klan mereka di waktu yang bersamaan tangshan dan kawan-kawan mulai merenungi kesalahannya sampai akhirnya mereka kompak untuk bangkit dengan belajar dari pengalaman pahit di masa lalu singkat cerita setelah acara tersebut Oishiki pergi ke sebuah toko untuk membeli beberapa barang untuk perlengkapan senjatanya namun tanpa iasa dari bangsawan Tiando yang kemarin mengikutinya ternyata ia telah cukup menyelidiki Oishiki yang sangat hobi dengan dunia teater di sini ia bermaksud mempengaruhinya untuk mengejar cita-citanya tersebut dan meninggalkan Akademi Sri Lanka ia berjanji akan memfasilitasi Oishiki dengan berbagai macam perlengkapan teater juga akan memasukkan Oishiki ke sebuah kelompok teater yang sangat terkenal di kerajaan Tiando jika Oishiki mau menurut di malam harinya tangshan dan kawan-kawan tengah membicarakan strategi untuk memenangkan pertandingan berikutnya di tengah diskusi tersebut Oishiki menyelah untuk menceritakan tawaran dari anggota bangsawan tadi siang ia lalu memutuskan untuk menolak tawaran tersebut dan lebih memilih untuk tetap berjuang bersama timnya di Akademi Sri Lanka singkat cerita hari pertandingan pun telah tiba ini akhirnya datang saatnya dimana mereka akan melawan Akademi Changhui yang dianggap sebagai lawan terberat di babak kali ini jenis pertandingan kali ini adalah battle royal namun sedikit berbeda dari sebelumnya yang membatasi perwakilan hanya lima orang jenis pertandingan kali ini memperbolehkan seluruh anggota tim untuk berpartisipasi dalam pertarungan sehingga mereka bertujuh pun sepakat untuk bersama-sama naik ke arena sementara di pihak Akademi Changhui masih sama dengan hanya mengirimkan Sikyu sebagai perwakilannya terima kasih telah menonton!